Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena tenggelam. Ridwan Kamil beserta keluarga memutuskan untuk kembali pulang ke tanah air. Namun pencarian Eril akan tetap berlangsung. Ridwan Kamil beserta keluarga memang diketahui sudah bertolak ke tanah air sejak Kamil sore 2 Juni 2022 waktu Swiss. Gubernur Jawa Barat tersebut diperkirakan akan sampai di Indonesia pada Sabtu 4 Juni 2022 esok hari. Meski harus pulang ke tanah air, namun pencarian Eril tetap dilanjutkan oleh Paman Eril, L.P. Nazmi Zaman beserta keluarga. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Jumat 3 Juni 2022 pagi melalui Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Sabtu besok pihak keluarga akan melangsungkan pengajian. Pihak keluarga Ridwan Kamil menyebutkan bahwa mereka akan terus mencari Eril dan berusaha menemukan Eril. Dalam kesempatan ini juga sebagaimana dilihat adik saya, L.P. sudah berada di Swiss untuk melanjutkan ikhtiar pencarian. Jadi dengan kita akan melaksanakan sholat goib atau yang sebagian sudah melaksanakan sholat goib bukan berarti pencarian Eril akan berakhir. Adik saya, L.P. akan tetap bekerjasama dibantu oleh KBRI di sana untuk memastikan proses pencarian berlanjut sampai dengan Eril ditemukan. Dalam konferensi pers Jumat pagi, pihak keluarga juga menyatakan bahwa Eril telah meninggal dunia. Otoritas setempat sudah menggunakan pencarian yang memang spesifik untuk mencari jenazah. Oleh karena itu, Kang Emil dan Tahlia sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emaril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat berpulang ke Rahmatullah karena tenggelam. Terima kasih telah menonton!